Gue coba iseng nih, klik di google sinyal 5G di Indonesia Apakah, apa sesuatu, apakah yang akan keluar Dan disini banyak postingan-postingan dari blogger-blogger Terus dari akun-akun berita, web-web berita Nasib 5G, Telkomsel Hyper 5G Terus banyak lagi lah tulisan-tulisan yang berhubungan dengan 5G Daftar area tercakup sinyal 5G Indonesia Ya baik, Indonesia balik Berikut daftar daerah Indonesia yang sudah terjangkau jaringan 5G Oke, jadi sepertinya tuh oke Sinyal 5G tuh udah makin merajalela ya kan men Tapi, enggak-enggak, bukan buat today Nah, it's not about today But ya mungkin setahun, dua tahun lagi Bakal lebih luas lagi jaringan 5G-nya So, gue ada rekomendasi sebuah handphone Cuman 1 jutaan, tapi sinyalnya bisa 5G Jadi, lu beli hape ini bisa dipake untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan Ya, karena sinyal lu udah 5G Dari chipsetnya mendukung banget Dari kameranya oke lah ya Budgetnya cuman 1 jutaan Di bawah 2 juta gitu Dan kira-kira hape apakah ini Gue yakin, lu yang pake hape ini udah tau lah nih hape apa ya Lu coba, 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 coba Gue tebak-tebakkan singkat nih Kira-kira hape apa yang lagi dilihat ini 5G, tapi cuman 1 jutaan Alias 2 jutaan kurang gitu Gila, men Ini, gue pake hape ini selama 4 hari Udah lama hapenya di tangan gue Tapi gue pake dulu selama 4 hari Baru gue bikin konten Dan gue Apa ya Kayak agak terkesih mama nih hape Iya Ini adalah Poco M3 Pro 5G Ya, anjir Ini Kenapa gue pilih yang untuk direview warna biru Karena mayoritas rata-rata warna kuning gitu Ya, gue pengen beda aja lah Gue gak tau Ini mungkin untuk keperluan thumbnail mungkin Nah, selama ini gue gunain selama berhari-hari Yang gue rasakan di handphone ini tuh Lanjai, kenceng, enak Memang dia kalau masalah spek Gak yang higher banget gitu Tinggi banget Tinggi parah yang spek dewabat gitu Enggak, men Cuman Untuk pemakaian daily Men Mobile Legends Ini enak loh hape Enak, men Gue suka banget sama ini hape Dan ngomongin soal desain dan lain-lain Itu selera sih Itu selera Nah, kalau buat LCD Jadi, ini nyaman di mata Termasuk nyaman di mata Belum AMOLED But, it's okay Karena layarnya bening juga Nyaman juga Tapi, sinyalnya ini loh Gak bisa dikrom Gak bisa dikompromi, men Jadi kayak Lu pake hape ini 2-3 tahun Lu gak usah ganti hape lagi Karena udah support 5G Jadi tinggal kartunya aja Yang diganti ke 5G 5G-an ya kan Anjay Jadi, ini adalah Sebuah rekomendasi handphone Ini adalah jagoan baru Juga dari toko online gue Buat lo yang pengen Linknya di deskripsi Buat lo yang pengen ngembat Si Poco M3 Pro 5G Yang satu ini Anjir, ngiklan Biasalah, ya kan Nah, balik ke topik Kalau ngomongin handphone ini Itu kayak gak ada habis ya men Karena sejutaan Alias di bawah 2 juta gitu Lu udah dikasih sinyal 5G Yang notabene-nya bertahun-tahun Lu gak usah takut Gue udah ganti hape lagi Karena tren sinyal 5G Makin lama makin meluas ya kan Terus, dari soal chipset ya Ini gue coba pake Main Mobile Legends Nyaman Bahkan bukan sekedar Main Mobile Legends aja Gue coba nge-game Sambil screen recording Itu hal yang sedikit berat Dan nyaman Nah, untuk soal layar Ini gue kasih liat dari dekat Layar handphone ini tuh Kayak apa ya Kalau bisa dibilang Kayak iPhone 11 lah ya iPhone 11 Kayak layar iPhone 8 8 Plus Yang mirip-mirip lah Cuman beda di brightness Sama Kayak punya ciri as masing-masing tersendiri lah Cuman kalau dibandingkan Yang mirip-mirip kayak gitu Nah, kalau ngomongin soal kamera Iya, ini terserah Kalau lo menganggap ya Bergimik-gimikan atau enggak Cuman 48MP lah Hello Ini harga cuman sejutaan Di bawah 2 juta cu Mau dibandingkan dengan Kamera 48MP Flagship yang harga puluhan juta Alias di harga motor Enggak bisa Ada harga, ada quality men Oke Cuman Sekali lagi Kalau dipake Hasilnya tuh cukup memuaskan Anjay Gue Gue ntar kenapa ya Kayak buat foto-foto ringan gitu lah Foto-foto ringan Foto daily gitu Ini apa ya Enak loh Terus ada mode pro-nya juga Yang dimana tuh kayak Lebih luas Lebih leluasa Untuk memainkan fitur-fitur Di kameranya Of course Ini tidak bisa terbantakan Handphone ini Modal sejutaan alias Di bawah 2 juta Chipset performanya enak Sinyalnya udah super 5G Kameranya lumayan endes Kayak kurang apa lagi Ya, jadi menurut gue Ya lo bisa lihat sendirilah Dari hasil jepretannya Ini Agak terkagum-kagum Gue sama hasil fotonya Men Karena gue nyoba Pake HP ini Selama 4 hari Itu banyak banget Kerjaan-kerjaan gue Yang memerlukan Jepretan kamera Ya, kayak Objek tertentu Harus gue foto Untuk file-file yang gue kirim Via email di kerjaan gue Semuanya terorganisir Dengan simple Dan mudah Tanpa kecot nih HP Enak gitu Nah, untuk baterai consumption Wah gila sih Lo nanya itu ke gue Untuk baterai Dibandingkan dengan iPhone SE Generasi 2020 Yang seharga 3 juta, 4 juta iPhone 11 Yang masih 7 juta Seharga motor bekas Ya Kalah Ini lebih awet Baterainya men Pernah gue Makenya so-so gitu Ini 2 hari Baru gue cas Gila Ini HP baterainya Sadis Nah, memang untuk Build quality Ya, ada yang gue kurang suka Karena belakangnya kilat-kilat Nah, otomatis Sidik-sidik jari gue tuh Kayak pada lengket ya kan Apalagi tangan gue Kadang keringetan Sikit-sikit lah Tipis-tipis keringetan gitu Nah, ini kayak Berbekas-berbekas banget men Nah, gue gak suka Di situ aja Cuman, ya itulah Gak hanya HP ini aja HP apapun Yang belakangnya kilat-kilat gitu Cermin kayak Semi-semi cermin gitu Pokoknya reflektor banget lah Ya, otomatis Belakangnya pasti Kilat-kilat Seperti ini Oke, untuk bagian bawahnya Ini simple-simplean aja Ada speaker Ya, of course Udah USB Type-C Dan lubang microphone Untuk bagian bawahnya Simple polosan seperti ini Gak pake renda-renda yang gak jelas gitu Pokoknya gue suka sih bagian bawahnya Dan untuk hasil speaker-nya Ini sangat disayangkan Hanya speaker bawah saja yang aktif ya Terus untuk tombolnya Tombol-tombolnya Ini Apa ya? Kalau bisa dibilang ya Ini empuknya tuh Kayak klik-klik Membalnya tuh kayak berasa handphone mahal men Seriusan gue Kayak ngekliknya tuh padat gitu Terus di bagian atasnya Kayak ada lubang-lubang infrared Ya, ini kayak Ya, you know lah ya Kalau Xiaomi yang buat tuh Masih satu lini sama Xiaomi Ini udah salah satu ciri khas tersendiri ya kan Terus Barik lagi ngomongin soal interface handphone yang satu ini Kalau buat tampilan Memang dia gak sesimpel yang Se-apik Kayak Google Pixel punya Tapi, 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 tapi Handphone ini lanjai Cukup lanjai Kayak Lu orang kerja buka dokumen Buka email Terus Kerja-kerja berat Dan nge-game tipis-tipis Pake hape ini Gak bakal berarti Yang kayak gimana-gimana Plus yang paling gue suka Baterainya gede parah sih Gue suka banget Dan Ya, kalau buat masalah tampilan Lo bisa lihat sendirilah Model kameranya sebenarnya mirip banget Kayak Poco M3 biasa Yang ada warna varian warna hitam Kuning Yang bagian belakangnya tuh Back covernya kayak kulit jeruk gitu Itu mirip Cuman penempatannya aja Penempatan warnanya aja Yang bikin mata tuh kayak pangling Padahal ini desainnya masih mirip aja Jadi, kalau buat desain Selera masing-masing Ada yang suka, ada yang gak Tapi, kalau gue Lu tanya ke gue Gue suka sih sama desainnya Cuman, ya Sidik jari yang menempel-nempel aja sih Yang gue kurang suka Tapi, wajar ya Nama juga hape kilat ya kan Sampai jumpa